Halo guys, halo halo halo, balik lagi sama aku, Alia Rahman dan sekarang aku bakalan ngasih tutorial cara membeli Roblox di itemku jadi aku tuh selalu beli Robloxnya tuh di itemku, bukan di Robloxnya langsung karena menurut aku tuh, kalo di itemku itu tuh lebih murah dibandingkan beli langsung di Robloxnya oke kita langsung ke google, kalian tinggal ketik itemku habis itu kalian klik yang paling atas yaitu itemku titik kom habis itu kalian ke itu yang tiga di atas itu kalian klik pilih kategori yang ada gambar gamenya itu kalian klik itu habis itu kalian ke bawah dan kalian klik Roblox yang paling bawah itu habis itu kalian pilih tipe terus kalian pilih semua Robux yang paling bawah habis itu kalian urutkan dari yang termurah nah disini yang termurah itu harganya 8.500 aku bakalan beli yang itu aja karena itu yang paling murah hemat uang habis itu kalian ke bawah kalian tuh harus pastiin sebelum beli tuh yang terjual itu nih disini yang udah terjual itu ada 229 dan suksesnya itu 100% pasti ini dijamin gak nipu gitu terus kalian juga harus lihat bintangnya ini udah bintang 5 dan waktu pengirimannya tuh lumayan cepet yaitu 9 menit aja itu tuh termasuk cepet ya habis itu kalian klik masuk ke keranjang belanjaan terus klik lihat keranjang belanjaan nih kalian harus lihat dulu dan kalian tuh harus pastiin pastiin ini tuh benar yang kalian mau beli kalian bisa tentuin jumlahnya kalau disini aku bakalan beli 1 Robux aja ya ini tuh beli 1 tuh termasuk 100 Robux kalian masukin nama Robux kalian habis itu kalian ini tuh bisa kalian catatan untuk penjual kalian bisa isi atau enggak aku bakalan isi nah aku udah isi terus kalian klik bayar lagi di proses habis itu kalau kalian yang belum login kalian harus login dulu ya karena itu tuh penting kalian harus masukin nama penerimanya emailnya passwordnya dan nomor hp kalian kebetulan disini aku udah login terus kalian jangan centang yang ini jangan centang yang jadi pembeli premium gak usah itu tuh lebar uang aja sayang uang kalian tuh kalau kalian centang itu habis itu kalian klik bayar dan kebetulan aku udah login jadi aku tinggal login aja habis itu kalian kesini terus kalian klik bayar habis itu kalian pilih metode pembayarannya itu sebenernya banyak tapi aku rekomendasi ke kalian untuk beli di Indomaret aja karena itu tuh lebih gampang menurut aku sih tapi itu bebas terserah kalian mau bayar di mana kalau di Indomaret kalian bisa kena tambahan biaya yaitu sebesar Rp6.500 aku bakalan bayar dulu ya habis itu kalian bakalan dapat kode pembayaran nah kode itu tuh berguna untuk kalian bayarnya gitu terus kalian ini ada langkah-langkah buat beli di Indomaretnya aku bakalan beli dulu habis itu kalian kekasih terus kalian tinggal bilang mau bayar itemku nah kalian juga jangan lupa cek kodenya lagi ya habis itu kalian kasih tau kode pembayaran kalian ke mbak-mbak yang ada disana gitu kalian kasih tinggal kasih kodenya aja oke setelah kayak gini kalian tinggal ke kasir lagi terus bayar jumlah yang kalian beli gitu deh habis itu kalian tinggal ke itemku lagi terus klik pesan terus klik pesan yang dari itu kalian beli toko kalian beli terus kalian bakalan dikasih kayak gini link gitu buat join ke grup punya si pemilik ini terus kalian tinggal salin terus kalian ke google terus kalian tinggal tempelin disini terus kalian buka deh websitenya habis itu kalau udah buka kalian join grupnya itu tuh wajib jadi memudahin penjualnya buat nemuin kita habis itu kalian ke aplikasi itemku lagi terus kalian klik ketik udah join kak gitu bilang habis itu aku bakal ngecek dan ternyata udah deh robux robuxnya udah dia kirim kasih Terima kasih.